Indonesia terbaik, insya Allah, piala dunia. Ini patut kita contoh usaha yang baik cari pemain yang berkualitas dan main bersungguh-sungguh untuk negara. Ini lawan India seperti terpaksa saja main. Selamat dan well done, Indonesia. Harimau Malaya tak mau buat friendly game dengan Indonesia kah? Selamat buat tim Indonesia. Anda telah membuktikan tim Asia Tenggara mampu mengalahkan raksasa Arab. Garuda sudah terbang tinggi, Harimau Malaya masih mengaum tidak berbunyi. Fans Malaysia mulai melirik kesuksesan timnas Indonesia bisa dijadikan acuan mereka ke depannya dengan keadaan sepak bola Malaysia yang sedang terpuruk. Apalagi, timnas Indonesia sekarang sudah membuktikan jika proses demi proses yang mereka jalani mulai menampakkan hasil seperti dengan suksesnya mereka lolos ke round 3 dan bersaing di perebutan tiket langsung ke piala dunia 2026. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Orang Indonesia memang lebih bersemangat dari dulu, cuma tunggu waktu saja dapat pemimpin yang berkaliber dan berwawasan. Dan sekarang mereka dalam jalan yang benar setelah mendapat seorang pemimpin persatuan sepak bola yang hebat dan bijak. Selamat maju jaya Indonesia. Semoga negaraku Malaysia belajar dari Indonesia dan turut berjaya di kemudian hari. Kepada pendukung-pendukung Harimau Malaya yang budiman, terima kasih atas dukungan Anda semua. Kami berharap sepak bola Harimau Malaya pun kembali membaik, tak guna pun untuk saling memburuk-burukkan satu sama lain. Mari kita saling dukung untuk sepak bola yang lebih baik. Semoga sepak bola Malaysia juga maju seperti Indonesia. Indonesia terbaik insya Allah pilih dunia. Ini patut kita contoh usaha yang baik cari pemain yang berkualitas dan main bersungguh-sungguh untuk negara. Ini lawan India seperti terpaksa saja main. Selamat Indonesia berada di jalan yang benar terus melangkah maju. Rupanya tetangga bisa ke piala dunia sebab ada lawan di Homme vs Bahrain dan Cina 6 poin dalam tangan. Di Malaysia, fans masih ingin pemain lokal main lebih-lebih memuakan. Tapi tim Indonesia banyak juga anak peribumi. Bisa, seandainya klub-klub di sini ada fasilitas dan pusat latihan serta barisan kepelatihan yang sempurna, buat waktu ini jauh lagi. Klub Indonesia satu pun tak lolos ACLE tak penting pun bagi mereka. Yang penting negara mereka target lolos ke piala dunia. Renung-renungkan. Mau pakai keturunan atau naturalisasi susah, sedikit-sedikit klub banggil balik ada saja alasan. Semua main bagai mau mati membela marwah negara. Tak seperti kita mau main pun panggil balik selamat Indonesia. Mau pemain lokal atau asing, faktanya mereka patriotik bermain dengan sungguh-sungguh tak peduli mereka cedera demi mengharumkan negaranya. Malaysia coba buka mata. Adakah semua anak peribumi Indonesia kalau mau berjaya perlu dicontoh? Mereka main semangat demi marwah negara, kita lain. Yang penting dapat gaji lumayan dari klub masing-masing nanti cedera main untuk negara itu yang malas mau main sungguh-sungguh untuk negara. Terbaik Indonesia, salam dari Malaysia, semoga Geruda lebih perkasa. Lagu Indonesia Raya akan didengar di Piala Dunia edisi nanti. Harimau Malaya kalau masih tak reti buat kerja, kita juga lah yang ganti timnas jadi king runner-up di AFF. Mau ejek Indonesia Jepang 4-0 memang tak lah. Spanyol Jerman pun jadi lauk Jepang. Kalau mau ejek Indonesia, lebih baik lihat dulu negara sendiri. Indonesia ini semakin padu setelah ganti presiden bola mereka ke Erick Thohir. Walaupun orang politik, tapi nampak dia kompeten dan bersungguh-sungguh lakukan perubahan untuk tim mereka dan hasilnya ada perubahan mendadak dalam line-up pemain gameplay dan pemilihan pemain mixed blood, naturalisasi, dan yacht player. Kita masih tetap percaya dan terus di proses Tokmidin CH6 proyek sepak bola. Hasil dapatlah pemain-pemain naturalisasi dan mixed blood yang cikai-cikai dan tangkap muat level-level pemain lokal saja. Sumare, DePaula, Aguero, Liridon. Pemain yang famain, pedal saja ambil. Belajarlah. Lantik skuting padu sedikit. Cari pemain mixed blood yang ada di luar sana balik main untuk negara. Tak payah sembang anak peribumi atau lokal sangatlah. Ini sudah 2024, tak relevan sudah model itu. Lihat Prancis menang Piala Dunia 2018, baru pemain bukan anak peribumi Prancis. Mbappe, Kante, Pogba, Umtiti, Sidibé, Dembele, Neville Fekir, Ali Lamy, dan lain-lain. Elok saja dapat Piala Dunia. Baru-baru ini, Euro Contoh Spanyol adalah menyamal. Niko Williams, Laporte itu bukan anak peribumi Spanyol. Orang mau lihat hasil. Terbaik, tak ada anak peribumi. Malaysia anak peribumi tak selesai. Malaysia ini kuat sekali efek anak peribumi daripada negara. Pemain itu bermain untuk Malaysia pun masih persoalkan anak peribumi dan klub lagi. Mentalitas itu buang jauh-jauh. Sekarang sudah sepak bola modern. Anak peribumi itu nomor dua. Yang penting pemain itu bermain penuh semangat demi lambang di dada. Bagus Indonesia ini satu keputusan yang cepat bersungguh cari pemain keturunan yang bagus-bagus sementara fans ini masih dengan anak peribumi. Malaysia semakin jauh ketinggalan ranking dari Indonesia. Malaysia harus belajar dari Indonesia. Gunakan masyarakat lokal dengan baik. Bukan seperti tanah hujung itu. Semua mau pakai import. Seperti ini baru betul-betul bagus. Ambil pemain naturalisasi dan ada nampak hasil. Bukan seperti Harimau Malaya. Ambil pemain-pemain yang lemau. Level-level pemain lokal saja. Patut penuh freely match dengan Laos dan India saja. Selamat dan well down Indonesia. Harimau Malaya tak mau buat freely game dengan Indonesia kah? Selamat. Buat tim Indonesia Anda telah membuktikan tim Asia Tenggara mampu mengalahkan raksasa Arab. Garuda sudah terbang tinggi. Harimau Malaya masih mengaum tidak berbunyi. Terima kasih telah menonton.